Sementara itu, Pemirsa Antam juga akan mengembangkan smelter nikel. Perusahaan ini telah menaikkan kerjasama dengan dua perusahaan Tiongkok. Yang pertama, kerjasama dengan Shandong Shinhai untuk menggarap nikel di Pulau Gak, Papua. Hasil dari smelter ini nantinya adalah 40 ribu ton feronikel dan 500 ribu ton stainless steel pada tahap awal. Antam akan memiliki mayoritas saham atau lebih dari 51 persen. Nilai investasi 1,2 miliar dolar. Kedua, Antam menjalin kerjasama dengan Huayu Cobalt Co-LTD untuk memproduksi bahan baku baterai mobil listrik dan motor. Nilai investasi proyek ini 6 miliar dolar. Dalam proyek ini, Inalum sebagai induk Antam akan ikut mendanai.